Pencarian korban gempa di Katmandu, Nepal masih terus berjalan. Sementara itu para pengungsi sulit mendapatkan air bersih dan makanan. Satu minggu berlalu, setelah gempa berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Nepal. Wilayah Gungabu adalah salah satu lokasi terdampak gempa terparah. Proses evakuasi pun masih berjalan hingga Sabtu pagi. Tim evakuasi dari berbagai negara turut membantu pencarian korban yang masih terjebak reruntuhan. Anjing pelacak pun dikerahkan untuk menemukan korban. Setelah tadi kita sempat menuju ke kawasan Gungabu yang merupakan kawasan yang mengenai dampak gempa cukup arah. Dan saat ini tempat saya berlindungi merupakan kawasan Durbar Square. Di mana di kawasan ini juga merupakan kawasan yang menjadi tempat dampak gempa yang cukup arah. Kita bisa melihat bagaimana bangunan di sini sudah hancur sebagian ataupun rata dengan tanah. Dan di Durbar Square ini sendiri merupakan tempat, salah satu tempat kunjungan bagi para usatawan asing ataupun warga Nepal sendiri. Dan merupakan trademark ataupun pusat kota yang ramai dikunjungi. Di kawasan Durbar Square Gangga Pet, evakuasi dilakukan dengan bantuan alat-alat berat. Tim pencari berusaha menemukan korban lain di dalam peruntuhan bangunan. Sementara itu, 3.000 korban gempa di pengungsian lapangan Tundikal sulit mendapatkan makanan dan air bersih. Mereka harus antre dan menunggu lama untuk mendapatkan jatah makanan. Bahan pangan yang diperoleh pengungsi merupakan bantuan dari negara tetangga. Agar distribusi makanan merata, aparat setempat mengawasi antrean pengungsian. Lebih dari 300 tanda pengungsian berdiri di lapangan Tundikal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah pengungsi gempa Nepal. Adam Surya Negara, Dede Rohali melaporkan untuk NET.